Puluhan hektare hutan Taman Nasional Wai Kambas Lampung Timur Lampung terbakar. Terhitung selama dua bulan peristiwa ini lima kali terjadi. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Sekitar 50 hektare hutan Taman Nasional Wai Kambas di wilayah Toto Projo, Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur terbakar. Dibantu petugas TNI dan polisi, petugas polisi kehutanan berusaha memadamkan si jago merah yang melahap ranting dan rumput ilalang. Lahan Taman Nasional Wai Kambas di daerah perbatasan sungai Kuala Penet juga terbakar. Beruntung sempat turun hujan sehingga tidak meluas. Tercatat selama bulan September dan Oktober hutan cagar alam ini lima kali terjadi kebakaran. Kebakaran di hutan Wai Kambas dilakukan oleh pemburu liar. Cara ini sengaja dilakukan untuk mempermudah penangkapan rusa dan babi hutan. Satu tersangka berhasil dibekuk, sedangkan empat rekannya yang sudah diketahui identitasnya jadi DPO. Yang untuk area, khususnya area yang kebakar ini pada umumnya ini adalah wilayah istilahnya alang-alang. Alang-alang dan memang banyak binatang-binatang yang sering mencari makanan di tempat-tempat tersebut. Itu adalah faktor kesengajaan karena memang selama ini dengan dibakarnya alang-alang itu dengan harapan tumbuh tunas baru yang mana itu hewan-hewan yang ada di Taman Nasional Wai Kambas bisa makan di tempat-tempat yang mungkin tumbuhnya tunas-tunas baru. Pemerintah dan petugas polisi kehutanan mengharapkan peran serta masyarakat ikut menjaga hutan Taman Nasional Wai Kambas. Warga dapat melaporkan pelaku pembakaran ke polisi kehutanan atau ke polresk setempat. Ada kaitan antara kegiatan perburuan liar dan ada kegiatan kebakaran hutan yang memang terjadi di kawasan kita.